Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar menerima keluhan para pedagang di dalam pasar saat menggelar sidak di pasar serengah. Rata-rata pedagang tersebut wadul ke Dewan terkait sepinya penjualan akibat pedagang yang berjualan di luar pasar melebihi batas waktu yang telah disepakati. Inilah inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar di pasar tradisional serengah Kabupaten Blitar. Dalam sidak tersebut anggota Dewan ingin meninjau langsung aktivitas kegiatan para pedagang pasar. Selain pedagang, wakil rakyat ini juga melihat langsung fasilitas yang diberikan oleh pengelola pasar tersebut. Adanya sidak yang dilakukan Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar ini langsung dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang khususnya di dalam pasar. Menurut seorang pedagang di dalam pasar, dari tahun ke tahun keluhan pedagang masih sama. Yakni pedagang yang berjualan di luar pasar melebihi batas waktu yang disepakati. Dimana untuk pedagang di luar pasar disepakati yakni pukul 7 harus sudah tutup. Namun menurutnya masih banyak yang buka di atas jam tersebut. Sehingga hal itu berdampak pada kondisi pasar bagian dalam yang menjadi sepi membeli. Di luar itu sampai jam berapa lho bu seharusnya? Seharusnya kan sampai jam 7 persis. Itu mulanya jam berapa sih bu? Mulanya jam 1 malam. Itu memang sudah ada kesepakatan pedagang sini dulu bu awalnya dulu untuk jam buka? Iya. Bu apa bu dampaknya kalau mereka melewati jam 7 lebih itu bu? Ya sepi mas kalau orang apa yang itu pembeli gak mau masuk kan harus target, target kan bayar. Kalau di luar kan apa naik motor bisa beli. Menanggapi hal itu Idris Marbawi, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar, saat memimpin peninjauan itu mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan kembali mengundang des perindak, saat POPP serta pengelola pasar serengat, pedagang luar maupun dalam untuk mencari solusi terbaik. Meskipun upaya mediasi ataupun penertiban dari pengelola pasar maupun dis perindak kerap dilakukan dan ternyata sampai saat ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Tadi kan ada keluhan dari pedagang Pak Sepi, nah ini tindakan kita nanti selanjutnya seperti apa Pak? Untuk penataan pedagang, kita berharap sekali kepada pengelola pasar ini agar tegas, karena keluhan pedagang yang ada di dalam ternyata sangat dimitikan dengan tidak terlipidnya pasar pagi yang seharusnya berdasarkan ketentuan atau kesepakatan jam 7 sudah cukup, tapi ternyata jam 8 bahkan sampai setengah semingguan masih dimulai. Sehingga pasar yang ada di dalam merasa sepi dan merasa tinggi. Sekedar diketahui, Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar meninjau langsung potensi yang ada di pasar serengah. Hal itu berkaitan dengan penentuan target pendapatan asli daerah yang tahun ini dipasang pemerintah Kabupaten Blitar sebesar 470 juta dan akan dinaikkan 17 juta rupiah pada 2020 mendatang. Dari Blitar, Yudistira, KSTV